Oke, halo kawan-kawan, berjumpa kembali bersama saya Amos Rekobali di channel youtube Amosli. Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial untuk mendapatkan minyak goreng bermerek Bimoli, Sania, Tropical, ataupun Sanko yang 1 liter dengan harga yang cukup murah sekitar 10 ribuan. Bagaimana caranya? Ini pembeliannya kita lakukan di minimarket, yaitu di Alphamidi atau Alphamad. Nah, caranya sangat gampang, namun sebelum kita lanjutkan cara tutorial untuk mendapatkan minyak goreng yang murah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, serta komentar jika ada yang kurang untuk membenahi video saya ini, kemudian share kepada kawan-kawan yang lainnya agar mendapatkan ilmu, ataupun mendapatkan diskon harga yang murah bagaimana caranya. Jadi, ilmu itu harus berbagi. Oke, langsung saja kawan-kawan. Langkah yang pertamanya itu kita harus mengunduh atau mendownload aplikasi Shopee Pay. Caranya kita klik Play Store, kita cari di Play Store. Nama aplikasinya Shopee. Oke, Shopee Pay aplikasinya yang paling atas, yang seperti ini kawan-kawan. Oke, lalu kita buka. Nah, kebetulan saya sudah mendownload atau mengunduh aplikasi Shopee Pay. Bagi kawan-kawan yang belum mendownload, silakan download terbeli dahulu, sampai selesai, lalu tampilannya akan seperti ini. Setelah selesai, kita tinggal klik Open atau buka. Klik Open. Nah, tampilannya akan seperti ini kawan-kawan. Langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk mengklik menu saya. Klik menu saya. Di sini, kawan-kawan, bagi yang belum mempunyai akunnya, bisa kawan-kawan klik Daftar. Jikalau kawan-kawan sudah mempunyai, kawan-kawan tinggal klik Login. Nah, kalau mendaftar, kawan-kawan cukup mendaftarnya dengan menggunakan nomor telepon bisa, atau dengan Gmail, ataupun Facebook. Terserah kawan-kawan mau daftar dengan apa. Kebetulan kemarin saya mendaftarnya menggunakan nomor handphone saya. Nah, jikalau kawan-kawan sudah mendaftarnya, klik saja Lanjut. Ikuti aturannya. Baik, di sini saya sudah mempunyai akun aplikasi Shopee Pay. Jadi, saya klik Login. Kemudian, agar gampang, login dengan nomor handphone. Masukkan nomor handphone kawan-kawan yang sudah terdaftar. Kemudian, klik Lanjut. Masukkan kode CAPTCHA. Klik OK. Lalu, tunggu SMS masuk. Oke, langsung masuk karena jaringannya cukup kencang. Kemudian, klik Lanjut. Oke, tampilannya sekarang sudah login. Ini tampilan utamanya, tampilan profil. Langkah selanjutnya adalah kawan-kawan harus masuk ke menu beranda. Paling kiri pojok, tinggal klik beranda. Lalu, geser, scroll ke atas sampai tampilannya seperti ini. Kebetulan, saya sudah mengisi saldo. Bagi kawan-kawan yang belum mengisi saldo, kawan-kawan harus mengisi saldonya. Karena nanti kita akan belanja menggunakan aplikasi Shopee Pay ini. Cara untuk mengisi saldonya cukup gampang. Tinggal, kawan-kawan, klik Isi Saldo. Oke, tunggu loading. Ya, tampilannya akan begini. Kemudian, kawan-kawan, klik Isi Saldo. Di sini ada tiga langkah untuk mengisi saldo. Pertama, menggunakan bank ATM. Kedua, lewat minimarket Alphamart atau Alphamidi. Ketiga, menggunakan Indomaret. Saya sangat menyarankan kawan-kawan, jika lo tidak punya ATM, kawan-kawan pergi ke kasir Alphamart atau Alphamidi. Karena proses isi saldonya gampang. Tinggal klik Alphamart atau Alphamidi, klik Konfirmasi. Lalu, kawan-kawan akan diarahkan seperti ini. Nah, kawan-kawan tinggal pergi ke kasir Alphamart atau Alphamidi. Kawan-kawan katakan ingin top-up saldo SopiPay. Lalu, nanti kasir akan meminta nomor handphone kawan-kawan. Lalu, kawan-kawan kasih tahu berapa nominal yang ingin kawan-kawan isi atau top-up. Yang paling murah yaitu adalah Rp10.000 nominal yang paling kecil. Yang paling besar adalah Rp500.000. Namun, saya sarankan untuk mengisi atau top-up saldo SopiPay Rp50.000. Karena saya yakin kawan-kawan akan menggunakan aplikasi SopiPay ini secara terus-menerus. Karena aplikasi SopiPay ini sangatlah bermanfaat untuk kita. Oke, jika kawan-kawan sudah mengisi saldo SopiPay, nanti total daripada jumlah saldo SopiPay kawan-kawan akan bertambah. Setelah sudah diisi saldo SopiPay, kawan-kawan kembali ke menu beranda tadi. Tampilan yang seperti ini. Kemudian kawan-kawan tinggal cari menu deal sekitarmu yang ini. Di bawah reward coin Sopi. Di samping SopiMart yang ini ya kawan-kawan. Saya klik. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kawan-kawan pilih lihat lainnya di samping voucher SopiPay yang ini. Oke. Klik lihat lainnya. Nah, kawan-kawan scroll. Tinggal cari dia yang vouchernya Alfamad atau Alfamidi. Nah, ini. Ini ada dua, yang ini dan yang ini. Pastikan bahwa di kampung kawan-kawan, di kota kawan-kawan, di tempat tinggal kawan-kawan punya Alfamad. Jika lo tidak, apakah ada Alfamidi? Nah, jika lo ada dua-duanya, sangatlah beruntung kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal pilih cara belinya adalah seperti ini. Kawan-kawan klik Alfamad, beli yang ini. Oke. Kemudian akan ditampilkan seperti ini. Lalu kawan-kawan tinggal beli sekarang. Klik beli sekarang yang paling bawah. Klik beli sekarang. Lalu konfirmasi. Nah, kemudian akan ditunjukkan tampilan seperti ini. Kawan-kawan pastikan metode pembayarannya yang ini. Metode pembayarannya, klik yaitu Shopee Pay. Dengan menggunakan Shopee Pay, konfirmasi. Lalu kawan-kawan tinggal klik menu bayar sekarang. Oke. Tunggu prosesnya loading. Lalu kawan-kawan tinggal klik bayar. Lalu masukkan kode PIN. Lalu tinggal konfirmasi. Oke. Begitu cara untuk membeli voucher Shopee Pay. Oke. Ini voucher yang sudah terbeli. Kita lihat voucher kita. Nah. Voucher saya sudah ada, yaitu Alfamad. Langkah selanjutnya adalah kawan-kawan tinggal beli voucher milik Alfamidi. Caranya juga sama kawan-kawan. Tinggal kawan-kawan cari tadi. Atau tinggal back aja. Kemudian kawan-kawan klik beli. Beli sekarang. Nah, langsung konfirmasi dan masukkan nanti pembayaran saudara kawan-kawan. Dengan memasukkan kode PIN. Oke. Nah. Setelah kawan-kawan selesai membeli kode voucher tadi. Kawan-kawan langkah selanjutnya adalah tinggal pergi ke minimarket. Yaitu hanya bisa digunakan di Alfamad. Sesuai voucher tadi. Jika kawan-kawan beli di Alfamad, pakailah voucher Alfamad. Jika kawan-kawan pergi ke Alfamidi, belilah voucher Alfamidi. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara membeli dengan menggunakan kode voucher Alfamidi. Oke. Langsung saja kawan-kawan. Kita saksikan video berikut ini. Oke. Jadi kami sudah ada di Alfamidi. Di minimarket. Tepatnya Alfamidi di Dolok Sanggul. Karena kami membeli voucher Alfamidi. Yang cashback Rp 5.000. Nah, jadi adik saya sudah mendownload, sudah mempunyainya, dan sudah membeli, dan sudah mengisi saldo. Jadi langkahnya adalah tinggal buka tampilan awal. Tampilan awal. Lalu diklik yang bagian sini. Oke. Lalu klik kode bayar. Diklik kode bayar. Masukkan PIN-nya. Oke. Tunggu proses loading-nya. Lalu klik voucher. Pilih voucher Alfamidi. Kalau kawan-kawan di Alfamidi. Kalau kawan-kawan di Alfamad, pilih Alfamad. Lalu diganti-ganti ke barcode. Oke. Nanti barcode ini yang diminta oleh kasir minimarket Alfamidi atau Alfamad di mana kawan-kawan belanja. Namun dipastikan barcode ini ada muncul beberapa waktu. Kalau misalnya sudah habis waktunya, diperbaharui lagi. Perbaharui lagi. Biar dia bisa tampilannya kembali ke angka detiknya. Oke. Jadi cashback Rp 5.000 ini kami gunakan untuk membeli minyak goreng yang paling murah. Yaitu minyak goreng 1 liter. Kebetulan di Dolok Sanggul Bimoli. Bimoli harganya Rp 14.300. Beli Bimoli. Cashback Rp 5.000. Jadi harganya sekitar Rp 9.000 atau Rp 10.000. Tinggal kita ambil. Oke. Kita tunggu ke kasir. Tadi saya lagi pergi ke kasir. Untuk pembayaran menggunakan Shopee Pay. 0822-7435-4111. Nomor member. Oh nomor itu kasih tau nih. 0831-628-8146. Oke. Setelah diberikan nomor handphone langsung kasih barcode. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau pembelian minyak gorengnya tadi di Alphamidi setelah memakai saldo atau voucher Shopee Pay harganya Rp 14.300. Cashbacknya Rp 5.000. Jadi lebih murah kan? Lebih gampang dan lebih simple. Namun penggunaan voucher ini bisa kawan-kawan lihat syarat dan ketentuannya. Jika lo kurang paham bisa di DM di WA ke nomor handphone saya yang tertera di link. Oke terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen jika lo kurang paham dan share untuk kawan-kawan lainnya. Supaya kita dapat belanja dengan harga yang lebih murah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.